Saya minta koedah usul fikir dari para ulama, koedah mana yang menyalahkan istilah Islam Nusantara. Cuman kita orang Islam, cebong itu binatang. Cebong itu binatang pak. Diancam-ancam. Sama siapa? Sama cebong. Terus. 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 Ibu. Iya. Sudah. Buka surat alisro ayat 176. Benarkan, benarkan. Benarkan. Buka surat alisro ayat 100. Ayo panggung sini. Panggung sini. Buka ayat alisro ayat 176. Ibu, perhatikan ayatnya. Walau syi'na larofa'na biha walakinahu akhla jailal ardi wattaba'ahawah. Al-ayat dan seterusnya. Perhatikan ini ayatnya ini. Allah berfirman. Sesungguhnya aku akan meninggikan derajatnya orang itu. Tetapi sayang, orang itu lebih memilih merencahkan dirinya sendiri dan menuruti hawa nafsu dunianya. Maka orang-orang seperti itu ibarat anjing. Itu akurannya, omong. Orang-orang itu ibarat anjing. Kamu halau atau tidak kamu halau, dia akan tetap menjulur-julur kaedahnya. Itulah orang-orang yang ibaratnya selalu meredahkan ayat-ayatku. Maka dia seperti anjing. Surat Al-Isra ayat 176 Orang yang suka merendah-rendahkan ayatnya Allah menjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Pak Ustadz. Mana saya dengar cerama Ustadz. Temanya hanya itu, itu, itu saja. Apa Pak Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain? Atau membuka isi-isi Al-Quran yang lain? Saya tidak panas. Cuman kita orang Islam. Codong itu binatang. Cebong itu binatang, Pak. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Saya minta koedah usul fikir dari para ulama. Koedah mana yang menyalahkan istilah Islam Nusantara. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, gak pernah mondok. Saya gak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gundul, kitab itu. Saya gak ngerti. Memang gue pikirin. Oke mas, gak usah pakai dalil-dalil yang siki-siki. Saya cukup dalil akliat saja. Anda setuju gak Islam Nusantara? Sudah ini dalilnya. Tadi, ada Ustadz mengatakan yang namanya kepala keluarga, kita kaitkan dengan kepala negara. Nah, kalau kita hari ini, kalau ada Ustadz hari ini menjelek-jelekkan kepala negara sendiri, kita semua berpikir, kalau ada orang yang mau menjelek-jelekkan ayahnya, itu bagaimana? Tadi, ada orang yang mau menjelekkan ayahnya, itu bagaimana? Tidak tahu. Mengenai selam Nusantara, agaknya belum diperlukan. Bentar, mas Nusiam Ali ya. Selam Nusantara itu, ya maklum yang saya dengar dokumennya, ini gak punya kitab. Ya, sudah, jangan dulu. Biar dulu. Biar dulu. Apa yang mana? Tapi, benar-benar, biarkan dulu abang ini, ya. Kemudian, nanti dia bisa semangat-semangat. Tujuh, ya. Tujuh. Nah, nanti kita biarkan beliau memberikan perbanyanya, sampai nanti dia yang kita menjawab. Mungkin demikian. Sepakat semua. Sepakat. Sampir. Kita punya ulama-ulama sepuluh luar biasa. Beliau nyantri di Makkah, nyantri di Mesir, nyantri di Maroko, nyantri di Kudu. Luar biasa di mana-mana, guru-gurunya juga luar biasa. Ada yang muridnya, Habib Alwi Al-Maniki. Ada yang muridnya, Habib Muhammad bin Alwi Al-Maniki. Banyak murid-murid. Kalau berbicara Islam di Mesantara, ya. Ya, ini saya mau canya. Ya, Islam di Mesantara itu kan, kalau dari segi ilmu Nahu itu bersebutnya adalah untuk berbunuh-berbunuhi lain. Artinya Islam di Mesantara. Islam di Mesantara ini memang berbeda dengan Islam yang di luar. Kalau disini ada bentuk, ini bukan ada bentuk. Kalau disini ini saya mau canya. Sampai jumpa. Terima kasih.